Kali ini kita akan membuat aplikasi kamus menggunakan HTML, PHP, dan MyScale. Yang kita butuhkan di sini ada dua aplikasi, yang pertama adalah Notepad Plus Plus dan SAM. Kemudian tak lupa juga browser untuk menampilkan aplikasinya. Pertama, kita menggunakan Notepad terlebih dahulu untuk menuliskan skrip programnya. Nah, di sini sudah disediakan skrip programnya secara lengkap, dan ini masih bisa dimodifikasi, dikembangkan, didesain ulang tampilannya. Tapi di sini sedasarnya, dicontohkan, di sini sudah ada sebuah skrip. Sebagai contoh, skrip pertama, di sini ada format dokumen HTML. Setelah skrip ini, bisa didapatkan di link yang sudah saya bagikan di deskripsi, ataupun di modul di kelas Maya. Kemudian file ini, skrip ini kita simpan, kita simpan di folder sam, setelah kita install sam, kita simpan di folder sam, kemudian di folder htdocs. Kita buat sebuah folder baru di sini, di folder htdocs, di sam, kita buat folder, kita beri nama kamus. Oke, kita enter. Kemudian kita beri nama index, untuk file index, untuk file utamanya. Kemudian save a step-nya, di sini kita pilih HTML, hypertext, maaf language. Oke, selanjutnya kita simpan, setelah kita simpan, skrip ini sudah bisa kita jalankan, ya. Sudah kita bisa jalankan, cara menjalankannya dengan mengklik di sini run launch in Chrome, ya. Ataupun di menggunakan browser lainnya yang dipunya, dimiliki di laptopnya. Kita save launch in Chrome, nah ini tampilan awalnya tanpa style, ya, atau tanpa desain CSS. Ya, di sini. Ini sebuah tabel untuk menginputkan teks Indonesia, dan ketika diklik akan muncul kata dalam terjemah, terjemahan Inggrisnya. Selanjutnya di sini ada sebuah skrip program PHP, ya. Ini sudah ada, kemudian kita simpan di dalam sebuah folder yang sama, di sini. Kita simpan dengan nama proses. Ya, kita simpan dengan proses. Ini harus sama, ya, karena di skrip, sudah dideskripsikan bahwa untuk koreksi ke database, kita akan memanggil sebuah file yang namanya process.php. Kita simpan yang ini dengan format PHP. Kita cari, di sini, php, ya. Php hypertext. Pre-pre-prosesor. Oke, kemudian kita simpan. Ini, skrip ini fungsinya untuk koreksi ke database-nya. Database-nya nanti akan kita beri nama kamus. Kemudian, skrip yang ketiga, di sini adalah desain CSS-nya. Kita simpan. Kita simpan, kita beri dengan nama style. Kemudian, save-up-step-nya kita pilih .jss. Cascade style sheet, ya. Klik, ya. Kemudian simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat ke browser-nya. Kita beralih ke browser kita tadi. Kemudian kita refresh, ya. Nah, maka akan tampil desain dari CSS, ya. Desain dari website yang kita buat untuk aplikasi ini. Nah, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat database. database yang digunakan untuk sebagai data, bank data, kata, terjemah Indonesia ataupun Inggris. Oke, selanjutnya kita akan membuka yang namanya SAM, ya. Kita jalankan aplikasi SAM yang sudah kita install. Kita start Apache dan MySQL-nya. Ya, ini fungsinya untuk server lokal. Setelah kita jalankan, sudah jalan semuanya. Disini sudah hijau dan hijau. Kemudian kita disini buka disini localhost.phpmyadmin. Nah, kemudian disini kita pilih new. Kita buat sebuah database baru. Kemudian kita beri nama kamus. Ya, kemudian langsung create saja. Nah, disini sudah muncul database-nya kamus. Kemudian kita buat sebuah tabel, create tabel yang kita beri nama translate, ya. Number of column-nya kita buat tiga. Kita tambah tiga kolom. Kolom pertama itu untuk ID. Kolom kedua itu untuk Indonesia. Dan kolom ketiga itu untuk bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian kita oke. Go, ya. Ini ya, yang pertama disini ID. Kemudian length value-nya kita tentukan 11. Integer ya. Kemudian Tidak ada yang perlu diinikan lagi lainnya. Kemudian yang kedua adalah text indonesianya. Kita buat disini voucher, ya. Voucher dengan panjang value dari 185. Kemudian Inggris sama voucher juga, ya. Karakternya voucher. Kemudian disini juga sama. Setelah itu, ya. Kita simpan. Kita shift, ya. Kita shift. Nah, sudah jadi disini ya. Ada ID disini. Nah, kita coba isi database-nya. Kita klik insert disini. Insert. Kita mulai dengan ID yang pertama kita mulai dari nomor 1. Kemudian bahasa Inggrisnya misalnya kita pilih semut. Kemudian berikutnya apa? Kita klik go, ya. Kita klik go. Oke. Ini kita sepuluh aja. Kita bisa langsung insert lagi untuk kata yang berikutnya. ID yang kedua. Dua. Ya. Kemudian value-nya dua. Kemudian, misalnya buku. Buku. Bahasa Inggrisnya dalam book. Ya. Oke. Satu lagi sekalian, ya. Kita insert lagi. ID 3. Kita meskip apa namanya. Pelangi. Kemudian. Bahasa Inggrisnya rainbow. Oke. Go. Kita cek disini. Sudah ada tiga kata. localhost. Apa? Bisa kita panggil file kita, aplikasi kita dengan cara mengatakan address, api adresnya localhost kamus. Kita coba. Kita coba. Bisa kita coba. Sudah bisa. kita cermakan apalagi misalnya disini kita balik misalnya buka percama ke Indonesia nya adalah buku nah itu tadi tutorial pembuatan aplikasi kamu sederhana dan tentunya ini sangat-sangat sederhana dan tentunya masih bisa dikembangkan lagi dengan penambahan kosa kata ataupun bisa juga kita ingin membuat aplikasi kamus bahasa lain selain bahasa Inggris sangat-sangat mungkin dan apapun nanti kita ingin dikembangkan tidak cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja mungkin di bawahnya kita buat kamus bahasa daerah atau bahasa yang lainnya